SMA 4 Kota Pasuruan, Jawa Timur mengeluarkan 3 siswa yang terlibat dalam kasus perundungan yang menyebabkan korban depresi berat hingga harus dirawat di rumah sakit jiwa. Menurut Wakil Kepala Kesiswaan SMA 4 Putut Cahyono pada selasa pagi, dari 8 siswanya hanya 3 siswa yang dikeluarkan karena terlibat aktif dalam perundungan. Sementara 5 lainnya masih menunggu hasil keputusan rapat dinas pendidikan. Putut menambahkan mereka sering merundung bahkan meminta uang kepada korban. Apabila tidak diberi, mereka mengancam akan menyakiti korban. Sementara kan masih 3, ketambahan yang 5, 8, akan tetapi dari BPA ada perkembangan, tambah 2 berarti 10. Seperti itu. Jadi yang bisa model belinya. Ini verbal sebenarnya, masih verbal. Cuman untuk yang fisik itu hanya sedikit lah panjakan yang verbal. Ini terkait kayak istilahnya pengalakan, pindah uang lah seperti itu. Untuk penyidikan lebih lanjut, polisi juga akan memanggil 12 orang, terdiri dari 10 siswa dan 2 orang guru pada Rabu dan Kamis mendatang. Kasus ini bermula saat seorang pelajar di Pasuruan Jawa Timur diduga menjadi korban perundungan. Siswa tersebut kini dalam kondisi memprihatinkan. Dalam video yang menjadi viral di media sosial ini, terlihat korban yang merupakan warga kelurahan Pangung Rejo terpaksa di bawah rumah sakit Jiwa Lawang karena depresi berat. Korban NS yang kini duduk di kelas 2 SMA diduga mengalami perundungan dari teman sekelasnya. Pada Senin pagi, keluarga korban melaporkan kasus perundungan tersebut ke Polres Pasuruan. Menurut kakak korban, perundungan tersebut puncaknya terjadi pada tanggal 17 Agustus lalu, usai upacara kemerdekaan. Irsa Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur